Regenerasi dan generasi itu tetap berjalan di dunia pertanian Artinya apa? Sebenarnya kalau kita ngomong pertanian hari ini wajahnya sudah berbeda Saya bukan orang pertanian asli, saya orang engineering Ketika awal saya bertani, kita mendapatkan semu'o, tidak jarang kita ditertawakan Kedepan petani itu tidak hanya pegang cangkul, bisa jadi petani itu akan pegang smartphone Jadi kita harus meng-cluster petani itu hulu dan petani hilir Inilah yang dinamakan kolaborasi petani milenial dan petani bahasanya kolonial Ayo kita kolaborasi Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bangga bertani, perkenalkan nama saya Rahmat Dardianto Saya adalah founder dari Bumi Aji Sejadra Sekarang kami bergerak di bidang agribisnis, lebih spesial di agribisnis hortikultura Kami memang di lokasi ini di desa Bumi Aji, kejamatan Bumi Aji Kota Batu, Jawa Timur Asal-muasal kami tertarik bidang pertanian yaitu tahun 2012 Saya melihat banyak potensi yang luar biasa di tempat ini Putra Mantu dari Bapak Imam Ghazali Bapak Imam Ghazali itu dulunya adalah guru saya SMA Sekarang sudah jadi bapak saya Beliau itu nanam jambu kristal, itu mulai tahun 2006 Tapi mulai kecil sudah di dunia pertanian Kalau saya memang orang engineering, saya kuliahnya di teknik mesin, Universitas Brawijaya Pertama kali saya makan buah ini di negeri seberang sih memang Orang tua saya awalnya ngomongnya ini adalah jambu apel Kenapa seperti itu, ya ada bahasa promosi, ada memang realitanya seperti ini Bijinya sedikit, lebih keranji Kalau kita makan, manis, renyah Ini yang menjadi pembedanya jambu kristal jenis Taiwan ini Ketika di Batu memang banyak komoditas pertanian seperti apel, seperti jeruk Tapi orang tua saya kok yang komoditas yang berbeda Ternyata ini menjadi salah satu khasana hortikultura yang ada di Batu Bahwasanya kondisi geografis di kota Batu ini sangat memungkinkan Untuk ditanam beberapa macam jenis komoditas, buah dan sayur Nah melihat potensi itu, saya resign dari pekerjaan Tiga bulan saya setelah nikah, ya pekerjaan menjadi nomor satu ya Tapi ketika saya melihat potensi, ya saya resign dari pekerjaan sebelumnya Yang pertama saya lakukan adalah risk market Karena saya tahu di sini, di tempat ini, kondisi hortikulturannya sangat mendukung Saya masih ingat kalau kita makan ini di Jakarta tahun 2008-2009 Satu onsnya jambu kristal guava Taiwan yang asli itu 4.800 Jadi kalau satu kilo kan 48.000 Wah itu nilainya kan fantastis ya untuk ukuran buah lokal Dan saya masih ingat di sini, di belakang kita ini Orang tua saya itu punya 60 pohon Tahun 2012, bagaimana kekuatan hashtag Twitter itu luar biasa Saya hitung ini Pak, kita ngomong kapasitas produksi per pohon Rata-rata satu pohon tahun 2012, waktu kita hitung itu 253-278 buah Lumayan, kalau satu kilo isi 4-5 Berarti satu pohon 60-an kilo lah Orang tua saya punya 60 pohon, berarti sekitar 3,6 ton Ketokmoto, bahasa orang Jawa malangan ya Ketokmoto, wah lumayan gitu Sebenarnya, tapi kenapa waktu itu Orang tua saya belum punya angka rasional dalam hal-hal sisi penjualan Karena waktu itu memang belum punya pasar Beliau hanya menyatakan ini ada produk unggul baru Yang memang secara prinsip Teksturnya seperti apel, seperti pir Mudah ditanam Kos operasionalnya lebih rendah dibandingkan komoditas yang lain Itu pertimbangan orang tua saya Pertimbangan saya yang lain adalah Ini punya segmen pasar Kita hitung-hitung secara kertas Waktu itu saya masih gaji, ya masih satu digit lah Wah, ikut mainan ini bisa sampai dua digit ini Pendapatan kita Alhamdulillah orang tua saya Dalam hal ini Pak Imam Gozali Satu-satunya yang mendukung tanpa menolak Kalau istri saya masih bimbang Apalagi ibu saya Ibu kandung saya, wah ini kamu ini enak-enak kerja kok malah-malah resign Nanti istrimu kamu kasih makan apa Dan saya memulai ini dengan angka 500 ribu Cuma untuk beli apa? Beli bahan kemasnya Saya cari bahan kemasnya, kita googling kita cari Di mana ini cari foam, cari ini Kalau kita beli jambu seperti ini Saya masih ingat dulu kita jualnya memang 15 ribu Sebelum kenal seperti ini Dari tahun 2012 sampai hari ini pun ketemunya 15 ribu Artinya fluktuasi harga pun kita masih stabil Kalau itu harga di kebun Ada ketemu buyer, ada ketemu end user macam-macam nanti Tapi artinya ketika kita sudah tingkatkan nilai tambah lewat packaging Seperti ini, ini sudah bisa bertahan sampai 3 minggu Dibandingkan yang masih belum terkemas Terus kita kasih branding namanya Bumi Aji Menunjukkan sebuah lokasi Bumi Aji, bumi yang Aji Nah kita memang sudah mulai awal sudah kita branding Sampai pada akhirnya Dari luasan lahan cuma 60 pohon tahun 2012 2014 bertambah jadi 670 pohon 2017 sudah sekitar 7 ribuan pohon Hari ini targetnya 11.800 pohon Dengan pola kami kemitraan Kami cuma punya lahan di sini saja Tapi kami punya pohon induknya Ini yang kita bagikan-bagikan Kalau kita lihat ini di cangkok dan sebagainya Ini memang kita bagikan ke petani mitra Kami berpikir, berkonsep bahwasannya Pemberdayaan ekonomi ini Kepada petani-petani lokal Kami tahu angka rasional HPP dari buah ini berapa Karena kami juga petaninya Kami upkan supaya petani itu mendapatkan nilai yang terbaik Begitu pula dengan pasar Kita akan meng-cluster Ada yang premium seperti ini Kalau seperti ini sudah pasti 250 gram up ke atas Ada yang memang lebih kecil 200 gram Sampai pada rantai pasokan Untuk kebutuhan market hari ini Seminggu 2 ton Padahal target kami 5 ton per minggu Apakah mungkin? Sangat mungkin Ini pola kami adalah pola kemitraan Kami tidak mencetak sawah Kami mendata petani-petani lokal Kita kasih presentasi ke mereka tentang bagaimana profitablenya dari jambu ini Kita kasih proyeksi usahanya Kita kasih bibitnya Kita kasih SOP-nya Ada 3 syarat Jadi petani mitra Yang pertama dia memang punya lahan Yang kedua mau menerapkan SOP yang sudah kita tetapkan Yang ketiga kalau usianya di atas 50 tahun Anaknya harus mau bertani Sehingga regenerasi dan generasi itu tetap berjalan di dunia pertanian Artinya apa? Sebenarnya kalau kita ngomong pertanian hari ini Wajahnya sudah berbeda Saya bukan orang pertanian asli Saya orang engineering Ketika awal saya bertani Kita mendapatkan semu Tidak jarang kita ditertawakan Kenapa? Zaman 2012-2013 Kami memasarkan lewat online Orang-orang lokal sekitar Bagaimana cara bisa memasarkan produk Tanpa kita ketemu pembelinya Tanpa ada transaksi yang terjadi secara nyata seperti ini Dan saya sadar Karena saya bukan orang pertanian Saya kasih mindset ke beberapa personal dan stakeholder Kedepan petani itu tidak hanya pegang cangkul Bisa jadi petani itu akan pegang smartphone Jadi kita harus meng-cluster petani itu hulu dan petani hilir Hari ini kan anak-anak sudah ngomong tiktok Sudah ngomong diareban aja sudah ada yang order Artinya apa? Mereka pun juga berkontribusi terhadap segmen pemasaran dari hasil pertanian Inilah yang dinamakan kolaborasi petani milenial dan petani bahasanya kolonial Ayo kita kolaborasi Dalam hal ini kami pun juga punya banyak produk turunan Karena dari satu jenis seperti ini Kalau kita ngomong integrated farming for sustainable Kita harus tarik pohon industrinya Ini akan bisa buat apa saja Ini bisa dijadikan apa saja Tidak hanya kita jual fresh Untuk meningkatkan nilai tambah Ya pasti harus ada proses afternya Atau post harvestnya Nah ini yang penting Kalau kita ngomong petani milenial Itu harus berpikir bulu sampai hilir Mana yang belum tergarap di sektor pertanian Dan punya potensi Ayo kita kerjakan Seperti hari ini ya Kita di channel youtube seperti ini Kalau gak ada resonansi Artinya berita baik soal pertanian Bagaimana kita akan mempengaruhi yang lain untuk pertani Pola-pola seperti inilah memang yang harusnya ini digencarkan lebih kepada petani-petani Bahwasanya petani hari ini untung Asalkan mereka melakukan hulu sampai hilir Sampai pada olahan dan pasca panen Dan ini harus terintegrasi Walaupun ini dilakukan per part-per part Tapi kalau ada kolaborasi hulu sampai hilir Pasti ada angka rasional yang akan didapatkan Seperti jambu kristal ini Awalnya kami jualnya cuma buat fresh Tapi disitu kan Kalau kita jual seperti ini tanpa dikemas Tanpa ada brand Ya kita gak bisa masuk retail modern Berarti ada kegiatan lagi setelah dipanen Yaitu kegiatan pasca panen Setelah seperti itu Kita sangat sadar bahwasanya di hasil produksi Itu tidak semuanya masuk ke grade seperti ini Pasti ada yang kecil juga Ada yang cacat kulit Nah kita harus sambil meluang itu Bagaimana meningkatkan nilai tambah Edit value dari produk Seperti jambu kristal ini Non bisa masuk ke retail modern Atau platform online dan sebagainya Kita buat namanya kristal pastry Jadi apa sih yang sekarang lagi tren Kita ngomong kue ya pastri Kita ngomong makanan-makanan Mestikan korean-korean gitu kan Yang merah Yang pedas Yang spicy Ya gitu-gitu Ya kita harus lihat tren itu Nah seperti ini Kita buat jamnya Terus kita bikin pastrynya Kita buat kemasannya Ini sudah bisa kita pasarkan Pola yang kami lakukan Untuk meningkatkan supli Adalah dengan pola kemitraan Kemitraan yang kami lakukan Ada kemitraan pasar Ada kemitraan supli Dalam hal ini Kalau kita ngomong ke petani Berarti kemitraan supli Karena kami punya pohon induk Yang usianya di atas 5 tahun semua Bahkan ada yang di atas 10 tahun Kami cangkok Kita lihat nih data mereka Angka rasional kita Untuk menentukan BEP Itu minimal Itu harus tertanam 82 pohon Nah otomatis Rata-rata yang kami tanam disini Harus 100 pohon Bahkan maksimal 200 pohon Kenapa kami Clusternya ada maksimal 200 pohon? Supaya kami bisa Memprediksi panenannya Tidak sampai over Dari petani itu Kita kasih ini cangkoan Kita jari dulu Jarak tanamnya berapa Kalau kita di jambung kristal taiwan ini Yang paling ideal memang 3x3 3 meter ke kanan 3 meter ke kiri Depan belakang 3x3 Kita tatakan dulu sanitasinya Jangan sampai kita nanam Seukur ditancapkan Kita tunggu Ini kok enggak Bagus-bagus ya Karena di awalnya sudah salah Jadi harus ditata dulu Olah-lahannya Olah sanitasinya Jarak tanamnya Kalau masih kecil Wah ini jarak 3 meter Kejauhan Ya kalau masih kecil Kalau usianya sudah 5 tahun Pohon dengan pohon Mampuanya dia bertemu gini Rantingnya bertemu Masih bisa kita ketahui Kalau di akar Siapa yang tahu Akhirnya kan Mereka berebut makanan Kalau makanannya banyak oke Kalau makanannya kurang Dia kurus-kurus Tidak bagus produksinya Nanti yang salah petaninya lah SOBnya tidak dijalankan Alhamdulillah sampai hari ini Mitra kami bertumbuh Baik secara jumlah Dan dari secara produksinya Artinya apa Benefit yang kami peroleh dari proses ini Adalah mengajak petani Untuk dia mengetahui tentang Ada nih prospek bisnis Pertanian Sehingga mereka enggak berpikiran Saya petani Berangkat sapi pulang kambing Kalah to aku hargin ini Sudah saatnya petani itu tahu Bahwa saya oh iya Saya 4 bulan lagi akan panen Panen kami bisa sampai 1 ton Panen kami 2 ton 10 ton Angka rasional kami Sudah di flatkan Oh iya Harganya sekian Oh berarti saya 4 bulan lagi Sudah bisa mendapatkan range Sekian sampai sekian Dengan seperti itu Effortnya akan tumbuh Dia sudah bisa memikirkan tentang Penghasilan keluarga Ini untuk anak sekolah Ini untuk ini Bahkan kami pun melakukan literasi itu Jangan sampai Permasalahan petani itu Berlarut-larut Kalau musim nikahan Mereka enggak punya uang Karena harus pergi Ya bahasa orang Jawa buuh Kalau yang Satu desa itu ada 10 Pernikahan Ya berarti 10 kali Akhirnya apa yang terjadi Terpaksa dia harus Hutang Kalau hutangnya kepada orang yang tepat Enggak apa-apa Tapi kalau pada Orang-orang yang memang Belum bertanggung jawab Apa yang terjadi Tanamannya bisa diijon Akhirnya apa Bermasalah lagi Kegiatan ini memang Butuh proses Sampai pada titik-titik Dimana Kemuliaan itu didapat Sama Kalau saya ditanya Her Apa cita-citamu Ya saya ingin Bahasa ya Duniawinya Sugi bareng Seperti bahasa Akhirat itu ya Dia menubuh surga bareng Nah iso suatu saat Kita bisa umroh bareng lah Minimal Dari proses ini Dari ini kami pun Juga ada sayur Kita ngomongnya Sayur kali Seperti ini Kami mulai ini Tahun 2016 Di tempat ini kan Juga ada agro-wisata Sebenarnya sebelum Covid Awalnya dulu Kami ada tamu Dari Kanada Dia cerita Kalau di tempatnya Ada Sayur-sayur Yang memang Superfood Bahkan di Indonesia Ya banyak sebenarnya Sayuran superfood Cuman perlu Di eksploror Lebih mendalam Ketika dia datang ke sini Karena melihat Pertanian yang organik Pertanian yang ramah lingkungan Mereka interest Akhirnya mereka pulang Itu ngasih seed Benih saya Satu pak gini Dibagi dua Karena separuhnya Dikasih temannya Yang di Bali Kita tanam Setelah kita tanam Kok alhamdulillah Bisa tumbuh Padahal ini tanaman subtropis Nah inilah sebenarnya Kekayaan geografi Indonesia Tanaman subtropis Tanaman tropis pun Juga bisa tumbuh Di iklim Indonesia Mulai rame Saya masih ingat Pertama kali Pembeli saya ini Waktu itu Saya berpikirnya sederhana Kita cuman menanam Karena kita diberi amanah Untuk menanam Begitu tumbuh Saya share ke mereka Di Kanada Tidak ada dua tiga minggu Temannya yang di Bali Datang ke sini Karena yang di sana Belum tumbuh Belajar saling belajar Yang di sini Saya masih ingat Orang yang beli pertama ini Adalah Orang komunitas yoga Instruktur yoga Karena dia pernah tinggal di Eropa Nah dia ngomong Ketika saya lihat Di Twitter saya Sama di Instagram saya Kok ada sayur kil di batu Kebetulan instrukturnya orang malang Nah datang ke sini Dia lihat Saya ditanya Mas ini berapa per kilonya Saya gak bisa jawab Karena tugas saya kan menanam Dapat amanah menanam Loh gak apa-apa Saya bayar Nah saya gak tahu Ini jual kemana Waktu itu Kenapa kami belum meriset Karena kami Kalau belum punya produknya Gak mungkin kita pasarkan Nanti kalau ada yang beli Produknya siapa Begitu saya dibayar Saya masih ingat Saya dibayar Rp325.000 Dapat 1,7 kilo Dikasih uang saya Rp350.000 Terus Yang Rp25.000 Saya masih ingat Bu ini kebanyakan Loh Kita balikin Gak mau Baliknya Rp20.000 Rp20.000 Dikasih pegawai saya Buat tips Aduh 1,7 kilo Berapa ini Rek Hampir Rp200.000 Per kilo Dan saya masih ingat itu Dia cerita Ke saya Daripada saya impor Lebih baik disini Itu poinnya Dari situ akhirnya Oh ini ada yang beli ya Ternyata ya Akhirnya saya makan Waktu itu kan saya belum tahu Ini caranya makan Gimana Ya kita akhirnya riset Kita makan Dan sebagainya Oh berarti ini Mulai kita ngomong Lifestyle yang healthy food Karena orang-orangnya Segmennya ketahuan Ini siapa yang makan ini Seiring berjalannya waktu Saya masih ingat Saya harus Pakai Alibaba Untuk import ini Karena masih belum ada Waktu itu di Indonesia Kita semai Kita luaskan Mulai kita promote Bikin storynya Tentang sayur gil ini apa Ini dan sebagainya Super food itu apa Saya masuk ke komunitas-komunitas Lewat yoga ada Lewat gym ada Beberapa Anak-anak muda Mulai ini jalan Alhamdulillah Saya masuk ke retail modern Jadi kalau saya ditanya Mas Sama ini beneran lah Jualan sayur harganya Sampai ratusan ribu Lo gak percaya Ini lo ada yang beli Dua tahun saya Menjalani bisnis ini Pak Saya punya aset tanah Saya punya aset mobil Dan Alhamdulillah Rumah sudah lunas Berkat Kita bertani seperti ini Artinya apa Sebenarnya Kalau kita tahu Segmen pasarnya jelas Profitable nya oke Secara proyeksi usaha Ayo kita lakukan Dan ini saya alami sendiri Dulu saya masih ingat 2014 Ada yang ngomong Wish ojok bertani Jangan kuliah pertanian Sekolah tinggi-tinggi Nanti kayak Ardi Sudah Dapat pekerjaan enak Sekolah tinggi-tinggi Akhirnya juga ke lahan Kesawah lagi Dengan orang yang sama Anaknya yang nomor 2 Tahun 2017 Dia ngomong Wish Sekolah pertanian Ndangkoy Ardi Cepetan Nanti biar cepat Dapat rumah Biar biasa Beli mobil ini dan sebagainya Ini kisah nyata saya Dan Saya melihatnya ini Sebagai effort yang positif Saya tidak ngomong Kita yang paling terbaik Tapi minimal Kita bisa mengajak Masyarakat sekitar Alhamdulillah Perencanaan-perencanaan Mulai SWOT Mulai macam-macam Yang kita kerjakan Itu real Terjadi Jadi forecasting kita Tentang supply-nya Seperti apa Demand-nya seperti apa Rantai pasokannya Seperti apa Logistiknya bagaimana Kita memang riset itu semua Dan kami punya datanya Alhamdulillah hari ini Dengan Berbagai Permasalahan Karena pandemi ini Malah kami Lebih kreatif Akhirnya Kita bikin produk-produk Olahan Jadi Saya masih ingat Bulan Maret April Berarti bulan Mei Saya menghabiskan Hampir 120an juta Untuk investasi mesin Semuanya Untuk ini Untuk itu Tak lain Dan tak bukan Karena Kami akan Sangat Tertekan kembali Kalau kami Tidak bisa melakukan Olahan Kami akan sangat Bermasalah lagi Karena supply-nya Sudah terlalu banyak Serapanya Minim Sampai hari ini Ada 14 produk Yang ini lagi tren Ini bunga telang Bisa buat teh Biasanya dicampur Sama lemon Seperti ini Jadi kita punya Lemon organik Tinggal diseduhkan 4-5 bijis Bunga telang Air panas Kasih 1 lemon dried Seperti ini Insya Allah Jadi produk sehat Dan ini Alhamdulillah Banyak permintaannya Di platform-platform Online Saya masih ingat 2012 Sampai 2013 Pertengahan Itu masa-masa Sulit Saya memulai Usaha ini Ada yang bilang Ya Wajar Hardy Memang Dari keluarga Yang mampu Tapi waktu itu Saya benar-benar Mencoba Untuk Menghilangkan Paradigma itu Jam 5 setelah subuh Saya harus Kelahan Saya harus mulai Buka air Untuk sanitasi Saya mulai Ngiram Saya mulai Motong-motong Pemangkasan Perawatan Karena saya sadar Begitu saya bisa Menjual pasar ini Menjual jambu ini Komplain itu banyak Dari riset pasar itu Pasti terjadi Ada yang Buahnya kurang manis Ada yang Tampilannya kurang menarik Ada yang ini Jadi ketika Petani Yang dari hilir itu Sudah tahu tentang Spek Kebutuhan pasar Otomatis Dia akan berpikir Saya harus Ke sosnya Kalau enggak Seperti itu Kita enggak akan tahu Kemauan pasar itu Seperti apa Sesuai dengan Kebutuhan Sublenya Kebanyakan petani hari ini Kan yang penting Ditanam Dibawa ke pasar Sudah enggak tahu Siapa yang beli Hari ini sudah beda loh Konsumen pintar-pintar kan Nah itu awal kami 2012 Sampai 13 Pertengahan Luar biasa Jatuh bangunnya Masa-masa itu Akhirnya Alhamdulillah Karena saya punya Istri yang Bisa support saya Keluarga internal saya Sangat support saya Kebetulan istri saya Juga sarjana pertanian Lanjut di ekonomi Begitu anak Pertama saya lahir Istri saya bilang Ya wis Ayo kita Kolaborasi bareng Akhirnya istri saya Krisen dari pekerjaan Di lembaga keuangan Saya berdua Akhirnya Mulai Setir kanan Setir kiri Artinya kita kolaborasi Saya banyak di operasional Manajemen Istri saya banyak di administrasi Finansial Ini Menjadi salah satu Titik balik Saya Ketika Istri saya Sudah Kolaborasi dengan saya Terus Pasar sudah Mulai jelas Masuk supermarket Problem lagi adalah Disupli Saya masih ingat Kalau kita nambah Lahan Tidak memungkinkan Karena asetnya Harganya terlalu mahal Yang paling memungkinkan Adalah Bermitra Bekerjasama Bikin pola kemitraan Awal kami Coba dari Sepuluh orang Yang mau ikut Cuman dua Delapan orang Rata-rata Mencemo Apa yang mereka Khawatirkan Isododolana Ada jaminan pasar Enggak Realistisnya petani Seperti itu Tahun 2016 17 Nambah lagi Saya share 30 orang Yang ikut 12 orang Hari ini 2020 2021 Saya share 50 orang Yang daftar 80 orang Artinya apa Sebenarnya Petani itu Butuh bukti Tetapi Kami pun juga Ngomong ke petani Kalau sampean butuh bukti Kami bisa buktikan Tapi produk sampean Harus sesuai bukti sampean Artinya kita terikat Dan mengikat Bukan berarti kita Pengen menang sendiri Ini soal kualiti dan kuantiti Ini soal bagaimana produk kita bisa diterima di pasar Jangan sampe 47 orang Ini 1-2 orang bermasalah Akhirnya 47 orang di blacklist semua Paling simple adalah Ketika kita sudah Menerapkan SOP Ada 1-2 petani Yang tidak menerapkan Akhirnya rasanya Tidak standar Komplainnya itu Bukan ke petaninya Tapi ke Kita Ke usaha kita Yang notabene Itu semuanya Nah ini yang menjadi Sampai hari ini Tetap Kita Lakukan kualiti kontrolnya Semua pasti punya cerita Semua pasti punya Penaik turunnya Sebuah usaha Itu sangat normal Bagi kami itu adalah Dinamika Pertanyaannya adalah Bagaimana kita bisa adaptif terhadap Dinamika itu Kita bisa responsif terhadap Dinamika itu Bagaimana dinamika yang Turbulen itu menjadi laminer Dengan peluang-peluang yang ada Ya kami memang salah satu petani yang Anti mengeluh sebenarnya mas Jadi kalau ditanya Mas Pernah gak merasakan kegagalan Kalau saya Merasakan itu Cuman kepleset aja Tapi kita Bagaimana Kita segera bangkit Sepuluh kali kita jatuh Satu kali bangkit Dan pula sebaliknya Yaitu menjadi paradigma Kita bersama sih Sebenarnya Memang tidak sesemut Yang saya ceritakan Tapi saya nyata 2012 sampai tahun 2021 Kami bisa survive Kami bisa bertumbuh Ini menjadi salah satu modal kami Untuk mengajak anak-anak muda Kami memang lebih banyak Ngomong makro tentang pertanian Kepingin ngerti tentang Mikro pertanian Monggo Datang ke tempat kita Monggo kita sharing Kami ada lembaga namanya P4S Pusat Pelatihan Pertanian Dan Perdesaan Swadaya Silakan teman-teman Mau belajar kesini Silakan mau Saling sharing disini Kami tidak sempurna Tapi kami ingin menjadi sempurna Kami pun sebenarnya Sudah ada Kemitraan petani Itu ada di luar batu juga banyak Bahkan di luar Jawa Kita juga ada Cuman polanya yang berbeda Kalau yang ada di luar Jawa Atau di luar kota batu Kami menyediakan bibitnya Kita sediakan bibitnya Kita patok harga yang memang Sudah rasional Terus sebelum beliau-beliau Mau menanam ini Biasanya kita observasi dulu Kita suruh foto areanya Terus titik Kita suruh titik google mapnya berapa Koordinatnya berapa Kita cek di google Baru kita akan lihat topografinya Seperti apa Titik airnya dimana Ini dan sebagainya Kita observasi dulu Harapannya sederhana Ketika benar-benar mau nanam Ini sudah sesuai dengan kriteria kita Supaya apa Karena kami menjamin Kalau ini ditanam Tiga bulan Pohonnya mati Kita akan ganti Jadi kita garansi Tiga bulan Asalkan sesuai dengan SUP Kalau umpamanya kita harapkan Setelah diolah-lahan Harus dikasih bubuk kandang Harus dikasih kapur Harus dikasih arang Makanya itulah pentingnya Kita observasi dulu Nah alhamdulillah ada yang di Ponorogo Ada yang di Tulungagung Ada yang di Sleman Ada yang di Papua Ada yang di Banjarbaru Ada yang di Tanah Bumbu Kalimantan Ada yang di Pontianak Ada yang di Aceh Bahkan ada yang di Timur Leste Bahkan ada di Brunei Prinsipnya sih Ketika kami Kalau di pola kemitraan Yang ada di luar batu Masih pola kemitraannya Di perawatan budidaya Kalau pasarnya Kita akan bentuk bareng Ya saya sangat realistis Ketika lokasinya jauh dari sini Packaging hostnya Nggak mungkin di sini Nanti pasti kita akan Kalah kos distribusi Lebih baik Tetap Memangnya ada di Kediri Oke bikin aja di situ Kalau pengen tahu Pola cara ngemasnya Seperti apa Belajar di sini Nah ada masalah Lebih semata Bagaimana kita menghitung Kos operasinya saja Itu kenapa kami Yang untuk mitra di batu Sama di luar batu Ada perbedaannya Harapan kami sih Sebenerhananya adalah Ayo anak-anak muda Ayo kita bertani Bahwasannya Hamparan kita luas Kondisi geografis kita Memungkinkan untuk itu Ayo kita mulai bertani Dengan benar Ayo kita yang anak-anak muda ini Mulai perkenallah Data spasial Mulailah Kenalkan kalian Anak-anak IT Anak-anak teknik Anak-anak manajemen Anak-anak ekonomi Ayo kolaborasi Bahwasannya pertanian ini Harus dikerjakan Secara hulu sampai hilir Tidak bisa selesai Oleh jurusan pertanian saja Kenapa kami Harus kolaborasi Ya tujuannya untuk Terintegrasi Dengan pelipatan waktu Pelipatan digital Semua serbah Sangat mudah 17 Agustus kemarin Merilis Melepas ekspor Bidang pertanian Hampir 6,9 triliun Hampir 7 trik Dimana yang lainnya Lagi tiarap Pertanian bisa Grow up Apalagi nanti 2045 Ada kemungkinan Kita bonus demografi Apakah nanti Bonus demografi ini Kita hanya sebagai Konsumennya saja Atau kita Akan menjadi Pemainnya Untuk kita bisa Lebih berdedikasi Di ekonominya Di konstelasi itu Kita bisa bermain Harapan kami Se anak-anak muda Hari ini Dan akan datang Kita bikin Konstelasi ekonomi global ini Dari sektor pertanian Kita kembalikan Ibu pertiwi kita Dimana kita adalah Negara agraris Bagaimana kita berdaya Di negeri kita sendiri Bagaimana kita bisa Melakukan aktivitas-aktivitas Yang memang Bermanfaat Bagi Ketahanan pangan Indonesia Dari saya Rahmat Hardianto Founder dari B4S Bumia Jejatera Salam Petani Maju Mandiri Modern Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tembagaatuh Hai Terima kasih telah menonton! Terima kasih.